Langsung saja kita akan bertanya kepada Pak Yai, apakah gelar Habib itu merupakan bagian dari ajaran Islam? Gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Lantas bagaimana hukum memanggil dengan panggilan Habib? Orang yang memanggil orang lain dengan panggilan Habib, kalau dia tahu bahwa kalau dia memanggil orang lain dengan sebutan Habib akan menjadikan orang yang dipanggil ini menjadi sombong dan angku, maka hukum memanggilnya adalah haram karena al-i'anah alal ismi wal-udwan. Wala ta'awanu alal ismi wal-udwan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, Bip. Pertanyaan ketiga. Bagaimana hukumnya memanggil seseorang dengan panggilan Habib kepada orang tersebut? Ya, tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Kan sudah jelasin tadi. Itu kan ada uruf, suatu adat istirahat yang baik. Itu yang naik apa tadi? Bagaimana hukumnya memanggil seseorang dengan panggilan Habib kepada orang tersebut? Anda tanya balik, bagaimana hukumnya memanggil Kiai? Bagaimana hukumnya memanggil Ustaz? Bagaimana hukumnya memanggil Syekh? Bagaimana hukumnya memanggil Abuya? Bagaimana hukumnya memanggil Ajangan? Nah, itu pertanyaan nggak masuk akal itu. Orang mau dipanggil Habib? Cuma kan Ahabib itu secara uruf, itu secara uruf, secara adat istiadat yang menyebar di Indonesia telah dikenal dengan sebutan anak cucu Rasulullah. Cuma Habib itu dikenal di zaman Al-Habib Uwar Abdul Rahman Al-Aftos. Kalau dulu disebut Syed, di berbagai daerah juga beda-beda. Di Mekah Syed. Nggak usah jauh-jauh, di Pontianak aja. Sultan Pontianak itu dipanggil Syarif. Di Pontianak itu Habib dikenalnya Syarif. Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Gadri. Sultan Syarif Hamid Al-Gadri. Di Jawa Timur dipanggil Iye, biasanya. Di Palembang dipanggil Ayib. Di Sulawesi dipanggil Saye. Kan berbagai daerah. Ini kan uruf, udah merupakan adat istiadat yang baik. Dan yakni al-adah, al-adah al-muhakkamah. Adat itu bisa memutuskan. Adat itu, adat kebiasaan, adat istiadat. Itu bisa menghukumi. Bisa menghukumi. Contoh anak kasih inti seperti ini ya. Yakni, mahalul iktibar. Mahalul iktibar ada wa'uruf. Tempat dianggapnya adat dan huruf. Maksudnya adat dan huruf yang menetapkan suatu hukum. Mahallu hafima wa roda asya'a. Yakni asyari' ala wajhil ijtlaq. Walam yari telahudda bid syara'al walughatan. Tempatnya dimana syariat meriwayatkan Al-Quran atau hadis secara mutlak dan tidak memberikan batasan atau patokan secara syariat atau masalah. Contoh, di Al-Quran kan gak ada sebutan habib sebagai zuriyah nabi. Sebagai cucu nabi, iya kan? Di hadis juga tidak ada. Sebutan habib itu adalah cucu nabi. Nah, iya kan? Nah, akan tetapi adat bisa menghukumi dan memutuskan itu. Uruf. Atau adat bisa menghukumi itu. Loh, kok bisa? Iya, bisa. Seperti contoh zakat fitrah. Zakat fitrah, ada gak di Al-Quran Allah sebutkan zakat fitrah harus pakai beras, harus pakai gandum, harus pakai uang? Ada gak? Enggak. Sehingga pakai adat tadi, kebiasaan di satu tempat. Zakat fitrahnya apa di Indonesia? Beras, ya pakai beras. Di sana pakai apa? Gandum, ya pakai gandum. Nah, itu makanya lah ada muhakkama. Nah, adat istiadat kita orang di Indonesia, di Yaman, di Indonesia, habib itu sebutan bagi anak cucu Rasulullah. Itu sudah menjadi urus, menjadi adat yang sudah umum. Sehingga, ya hukumnya boleh. Kenapa gak boleh? Itu juga mau dipanggil habib. Perwakilan nanti apa? Dari mana? Mana dari Jakarta Timur, beb. Perwakilan apa? Perwakilan Asyatid. Ustaz Ustaz? Iya, Ustaz Ustaz. Itu yakni habib, yakni alhabib. Bimana? Alhabib mahbub. Alhabib muhib. Habib itu maknanya dicintai atau mencintai. Tapi, ya itu tadi, seperti yang Anda bilang tadi. Secara uruf, ya seseorang selama nasab dia bersambung kepada Rasulullah, panggil habib, gak ada masalah. Atau itu mempanggil Syed, atau itu mempanggil Syarif. Karena tiga tadi, Syed, Syarif, Habib. Ini tiga yang sudah menjadi sebutan, yang menjadi adat sebutan yang sudah umum bagi habib. Cuma bedanya, zaman dulu Syarif dan Syed, habib dikenal baru-baru zaman Habib Umar bin Amtul Rahman. Al-Abbas, sohibur, roti, kutbul, anfas. Ada anggapan bahwa para habib itu pasti tidak akan masuk neraka. Bagaimana Pak Yayai menanggapi tanggapan tersebut? Ini adalah kalimat yang sama yang diucapkan oleh orang Yahudi. Bahkan ini kalimat lebih hebat dari orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, kami tidak akan terkena masuk neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan, mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan, ada orang yang pasti tidak akan masuk neraka, berarti dia lebih hebat dari orang-orang Yahudi itu di dalam kesombongan dan keangkuhannya dihadapan Allah SWT. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dan juga tanggapannya pada kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi bahan nalar berfikirnya para masyarakat Indonesia umumnya. Pertanyaan terakhir, ada orang yang beranggapan bahwa Habaib itu tidak akan masuk neraka. Bagaimana tanggapan Habib? Habib itu? Tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk? Masuk neraka. Kalau ada orang yang beranggapan seperti itu, Wallahu'ala mungkin mereka husnudun. Mungkin mereka husnudun. Tapi setahunya, Al-Imam Ali Zainal Abidin R.A. Itu Al-Imam Ali Zainal Abidin, Bakal Imam Ali Zainal Abidin. Bakal Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, satu waktu beliau menangis. Ketika beliau menangis, muridnya berkata, Ya Imam Mahadal Bakak, Tanggisan apa ini? Kenapa engkau menangis? Anta min ahli bayit al-rasul. Engkau bagi dari ahli bayit al-rasul. Allah nak mengeluarkan kotoran dalam diri kalian dan mensucikan kalian dengan suci-sucinya. Wa antam in ahli bayit al-rasul. Engkau bagi dari ahli bayit al-rasul. Apa yang engkau takutkan? Apa yang engkau khawatirkan? Apa jawab beliau? Wailak. Celakalah engkau berkata seperti ini. Kata beliau sesungguhnya Allah menciptakan sorga bagi hamba-hamba yang taat kepadanya sekalipun hamba yang taat itu dari golongan budak-budak habasyah. Dan Allah menciptakan neraka bagi hamba-hamba yang tidak taat sekalipun dari golongan pembesar-pembesar guris. Sekelas Imam Ali Zainal Abidin saja masih khawatir tidak merasa aman dari nerakanya Allah. Bahkan ketika beliau sedang sholat rumahnya terbakar gak sadar. Tau-tau dah terbakar. Ditanya ya Imam apakah kau tidak merasakan panas? Apa jawab beliau? Bagaimana mungkin aku merasakan panas? Sedangkan ketika aku sholat aku sedang membayangkan begitu panasnya api neraka sehingga aku tidak merasakan panasnya api dunia. Itu beliau-beliau kakeknya kita orang. Apalagi kita orang. Mungkin. Pernyataan seperti itu ada memang beberapa daripada ulama yang mengatakan Bita'atur Rasul lau adilusya Darah daging Rasulullah itu tidak ada satu pun siapapun yang bisa mengunggulinya. Nah habaib kan darah dagingnya Rasulullah. Mungkin mungkin ya bisa jadi ini bukan pendapatan lah. Bisa jadi orang yang berkata seperti itu mungkin dia beranggapan oh habaib itu darah daging Rasul. Mana mungkin masuk neraka. Mungkin seperti itu. Tapi kalau inti nanya ke anak tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Habaib. Apalagi kita orang tanggung jawabnya berat. Allah berfirman kepada para istri-istri Rasulullah kalau melakukan dosa dua kali lebih besar. Nah makanya para ulama mengkihaskan habaib sebagai anak cucu Rasulullah berbuat baik dua pahala berbuat dosa dua dosa tanggung jawabnya besar tanggung jawabnya berat. Maka sudah sepantasnya sebagai duriah nabi jangan pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Jadi kalau ada yang berkata seperti itu kalau pendapat anak ya salah. sekarang Imam alaihizan lebih jenis saja seperti itu. Tidak merasa beri khawatir akan neraka. Tapi mungkin dia husnudon dia berperasangka baik bahwasannya habaib bita'atur rasul darah daging Rasulullah lawadilusyeh itu bahkan pendapat Imam Ibn Hajar al-Haytami dan Syabil Hasan al-Sindi lawadilusyeh itulah yang menjadi mereka berpikir tidak masuk neraka. Tapi kalau bagi anak tidak ada yang bisa menjamin anak saja masih takut anak takut kembali neraka. Jadi seperti itu. Faham? Terus? Ya guys itulah jawaban Kiai Haji Ima Daudin Usman dan Habib Bahar bin Semit. Di antara keduanya sangat jelas sekali sangat nampak sekali memiliki jawaban yang berbeda walaupun kita tahu tadi keempat pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sama. Dan tentu saja guys disini saya tidak akan memberikan komentar apapun karena ini bukan domain saya saya tidak punya kemampuan di bidang ini sehingga sekali lagi saya tidak akan berkomentar dan selebihnya guys biar kalian sendiri yang menilai jawaban siapa yang kemudian kalian anggap lebih rasional lebih masuk akal sehingga bisa dijadikan referensi atas masalah gelar Habib ini guys sekian semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati